Pembahasan program Makan Siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna Pemerintahan Jokowi menuai kritik dari banyak pihak. Namun pihak TKN Prabowo-Gibran mengungkap bahwa sudah banyak pihak yang menagih janji realisasi program tersebut. Padahal Prabowo dan Gibran belum resmi terpilih sebagai pengganti pemerintahan Jokowi. Maka Golkar yang berada di pemerintahan berupaya mengemankan program unggulan besutan Prabowo-Gibran tersebut. Hal itu disampaikan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Aceh Hasan Syaksili pada Selasa 27 Februari 2024. Aceh selaku anggota DPR juga akan mendorong kebijakan terkait Makan Siang gratis. Ia pun memastikan jika Prabowo memenangkan Pilpres, program itu akan dimulai pada tahun 2025. Pasalnya, anggaran untuk program itu telah masuk dalam RAPBN 2025 dan akan dibahas dalam APBN tahun 2025. Kemudian skemanya akan dibahas secara teknis oleh kementerian terkait. Sebelumnya, program Makan Siang gratis dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin 26 Februari 2024. Pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program unggulan dari Presiden terpilih dalam penyusunan RKP dan RAPBN 2025. Sementara Makan Siang gratis menjadi salah satu program yang mulai diperhitungkan. Terima kasih telah menonton!